Sebagai orang tua, siapa yang tidak mau ya buah hatinya mendapatkan yang terbaik dalam segala hal. Untuk itu, semua pasti harus dipikirkan dan direncanakan sedini mungkin. Seperti halnya Talita Latif yang kini sedang sibuk memilih tempat sekolah sang anak. Iya sih, maksudnya kalau misalnya pilih untuk cari sekolah, itu pastinya kayak kita pengennya kan yang terbaik dong buat anak kita. Udah gitu pengen yang fasilitasnya juga mumpuni gitu. Kalau kayak saya sama suami tuh kayak kita punya standar tertentu lah. Kayak kita pengen anak kita tuh dapet sekolah yang fasilitasnya bagaimana gitu. Kita tuh punya standar sendiri. Nah tapi kita gak bisa juga berpatokan pada standar aja. Kenapa? Karena kita harus tahu Jakarta sekarang itu macet banget. Kan kasihan juga kalau anak kita masih TK gitu dia harus bangun setengah enam. Atau misalnya bangun bener-bener yang dari gelap gitu udah keluar rumah terus nanti dia pulang capek gitu. Jadi aku lebih kayak nanti sekolah jadi bikin dia satu beban. Aku pengen bikin suasana bahwa sekolah itu satu hal yang menyenangkan loh. Jadi aku carinya mungkin dengan standar yang aku sama suami mau tapi carinya yang di daerah deket rumah aku. Dia sekarang ini saat ini nih sekolahnya adalah gym. Jadi dia disana kelasnya tuh yang sekarang dia lakukan tuh disini ada macem-macem sport. Ada gimnastik, ada berenang, ada futsal, ada tenis, ada basket, ada martial arts seperti taekwondo gitu. Jadi ada yoga, jadi ada kayak bener-bener macem-macem kelas dan itu yang dia lakukan sekarang. Bukan hanya pendidikan saja yang diajarkan namun orang tua pun berhak menunjang hobi dan bakat dari sang anak. Sebagai seniman Artika Sari Devi dan Baim pun mulai mengajarkan anaknya ke dunia hiburan mengikuti jejak kedua orang tuanya. Dikenain ke dunia hiburan tapi belum profesional ya artinya cuma buat seru-seru penyaluran hobi aja. Jadi memang tugas saya sama Mas Baim itu kan memperkenalkan anak-anak pada bidang yang orang tuanya tekuni pekerjaannya. Kebetulan Mas Baim papahnya adalah musisi jadi lebih banyak ke musiknya sih ya. Kalau saya lebih ke stage performance-nya jadi kalau mau tampil itu pegang mic gitu bicara di depan orang banyak itu gimana harus berani, harus pede. Tapi makin ke sini anak-anak kayaknya lebih menyenangi musik gitu. Kalau ke acting untuk dan photoshoot seperti mamahnya gitu lebih kepada supaya mereka lebih berani sama mengasah bakat mereka aja sih. Berbeda dengan Indah Kalalo, ia memilih berbagi tugas bersama suaminya untuk urusan anak. Ya seperti hari ini saya ada di Jakarta, dia di Bali bersama Byron sama Tigi tapi ayahnya ikut sama aku kayak gitu. Ya pernah, it's a take turns, ganti-gantian gitu. Oh he's great, he's really good with kids. Justine memang kalau weekdays kerja bener-bener kerja tapi kalau weekend ya bisa tuh kita suka main The Monsters Family. Jadi aku jadi Mami Monster, Justine jadi Daddy Monster and our kids are three little monsters. Jadi yang lari-larian, kejar-kejaran.